Ini jelas merupakan video yang akan mengajarkan Anda keterampilan. Seorang pria membutuhkan waktu dua hari untuk membangun tempat perlindungan bom di Padanggurun. Tidak hanya eksteriornya saja yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Di dalamnya, cukup luas untuk menampung dua orang. Rumah baru Wong telah terbentuk. Kemarin, ia tidur di rumah. Dia merasa suhu di sini masih agak rendah. Jadi dia pergi ke kota pagi-pagi sekali untuk membeli busa insulasi. Dia akan mulai meningkatkan sistem insulasi rumahnya. Ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan hanya oleh satu orang. Dan dengan ukuran rumah barunya yang kecil. Dalam waktu singkat, dia berhasil membuat rumahnya terisolasi sepenuhnya. Kemudian, Wong menyalakan api unggun di depan rumahnya. Dia mengumpulkan beberapa batang kayu dan mulai membakarnya. Selama proses karbonisasi, pertama-tama dia kembali ke rumahnya untuk membersihkan lumpur di lantai. Bagaimanapun, dia tidak ingin tidur dengan serangga di malam hari. Dan membersihkannya akan membuatnya lebih mudah untuk membangun lantai. Suatu ketika dia membersihkan endapan di rumahnya. Dia membawa kayu yang sudah dikarbonisasi sendiri dan mulai membangun rangka. Dia akan meletakkannya langsung di atas batang kayu berkarbonisasi. Untuk memastikan bahwa itu tahan terhadap pembusukan. Dan kemudian dia membawa gergaji mesinnya untuk mulai memotong kayu yang terkumpul menjadi papan. Dengan bantuan gergaji mesin, dia memotong papan dengan rata. Kemudian dia bisa membawa bahan itu kembali ke rumah dan memasangnya. Kencangkan saja ke bingkai. Dan kemudian dia bisa memasang lantai. Keterampilan Huang dalam memasang lantai sama baiknya dengan para tukang kayu yang bekerja 500 hari di kota ini. Dia memiliki setiap potongan kayu yang pernah dia pasang dan dia melakukannya dengan sempurna. Sekarang lantai sudah selesai. Begitu dia memasang atap rumah barunya, dia akan bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya. Kemudian Huang membuka jendela. Karena rumah barunya dibangun di bawah tanah. Hanya dengan memasang jendela atap di atap, dia bisa mendapatkan cukup cahaya ke dalam rumah barunya. Dan dia bisa melihat bintang-bintang di malam hari. Setelah dia merencanakan bagaimana cara membangun atapnya. Dia mengambil kayu yang telah dia kumpulkan dan mulai memasangnya. Karena dia memilih atap datar. Itu tidak terlalu mengisolasi, tapi sangat mudah untuk membangunnya. Bahkan pacar Anda pun bisa melakukannya. Meskipun ukuran kayu gelondongan tidak seragam. Tapi dengan kepandaian Huang menggunakannya, dia bisa membangun atapnya. Akhirnya, dua jendela pun terpasang. Anda pasti ingin mengusirnya dan tinggal di rumah itu sendiri. Untuk mencegah jendela, agar tidak jatuh ke dalam rumah. Ah Huang juga menggunakan pita prekat untuk memperbaikinya dua kali. Untuk membuatnya merasa aman di rumahnya. Tapi sekarang atapnya sudah tertutup rapat. Masih agak sulit bagi Huang untuk keluar masuk rumahnya. Jadi dia mengambil sekop dan mulai membersihkan kotoran di depan pintu. Untuk membuat tangga bagi dirinya sendiri. Setelah dia membersihkan kotoran dari pintu depan. Dia akan menggunakan batang kayu untuk membangun pembatas di kedua sisi rumah. Ini tidak hanya akan mencegah pasir mengalir kembali. Ini juga akan membantu melindungi rumah. Saat dia membangun penyekat, dia juga meletakkan lapisan kedap air di atasnya. Setelah dia selesai dengan kedua penyekat tersebut. Dia menggunakan papan yang dia beli untuk memasang tangga di rumah barunya. Papan kayu putih ini digunakan untuk membangun tangga. Terlihat bersih dan rapi. Ketika dia selesai dengan tangganya, Huang menyadari bahwa papan itu tidak cukup panjang. Dia memanjangkannya hingga panjangnya sama dengan panjang tangga. Dan kemudian, dengan memotong kelebihannya, rumah baru Huang selesai. Jika Anda diberi 1 juta dolar, apakah Anda akan tinggal di sana sendirian?